Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang cara memusihkan telur kutu dari rambut Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen Dan subscribe channel ini, agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Telur kutu adalah telur berukuran sangat kecil yang berasal dari kutu rambut Walaupun Anda harus membunuh kutu dewasa untuk bebas mie kutu rambut secara menyeluruh Membuang semua telur kutu pun juga merupakan hal yang sangat penting Membersihkan telur kutu dengan benar berarti membuatnya tidak bisa menetas Selain berfungsi untuk mencegah nyeri dan derita pada orang yang terserang kutu Tindakan ini juga bisa menghalangi penyebaran kutu pada akuta keluarga yang lain Teman, perabotan, atau hewan peliharaan Pahami terlebih dahulu cara membuang telur kutu dari rambut Agar Anda bisa membas mie kutu rambut secara menyeluruh Dan berikut ini, cara membersihkan telur kutu dari rambut 1. Membas mie kutu dewasa Bas mie semua kutu rambut dewasa Apabila kutu dewasa tetap bisa berkebang biak Membuang telur kutu dari rambut orang yang terserang tidak akan berpengaruh Selama kutu dewasa tetap hidup Tumpukan telur baru akan terus muncul pada rambut Kemudian telur baru ini akan menetas dan berubah menjadi kutu lagi Yang nantinya akan bertelur dalam jumlah yang lebih banyak Siklus yang tiada akhir ini tidak akan berhenti Sebelum semua kutu dewasa ini dibunuh Merendam rambut di dalam air dalam jangka waktu yang lama Tidak bisa membunuh kutu atau membuatnya mati tenggelam Penelitian menunjukkan bahwa Kutu rambut bisa menempel di rambut atau kulit kepala Ketika ada air yang menggenanginya Dan bisa bertahan hidup di dalam air selama beberapa jam Sayangnya, kutu rambut juga tidak bisa mati Meskipun terendam di dalam air kolam renang yang diberi klorin Cuci rambut Anda atau orang yang terserang kutu rambut dengan sampo kutu yang bisa dibeli tanpa resep dokter untuk membunuh kutu dewasa Jika serangan kutu rambut sangat marah Anda juga bisa menggunakan sampo kutu dari resep dokter yang memiliki daya basmi yang kuat 2. Menghilangkan telur kutu dengan cuka Bilas rambut Anda dengan campuran air dan cuka Telur kutu dilapisi dengan zat lengket yang membuatnya bisa melekat pada folikel rambut Cuka diketahui mengandung bahan kimia yang bisa melarutkan zat yang melapisi telur kutu Sehingga telur kutu tidak bisa menempel pada rambut Sambil berutut di depan bak mandi, letakkan kepala Anda di bawah keran Gunakan air hangat dan basahi seluruh rambut Anda Lalu sambil tetap berutut, tuangkan cuka dalam jumlah yang besar pada kepala Anda Pastikan cukanya mengguyur semua hal air rambut Lalu bilas rambut Anda dengan air hangat Anda bisa mengisi wastafel dengan campuran air dan cuka dengan perbandingan 1 banding 1 Kerdam seluruh rambut Anda dalam campuran itu Baik dengan menculupkan bagian depan atau bagian belakang kepala ke dalam larutan tersebut Rapikan rambut yang kusut dengan leave-in conditioner atau kondisioner yang tidak perlu dibilas Dan sikat rambut seperti biasa Cobalah merapikan seluruh rambut yang kusut agar Anda bisa lebih mudah menggunakan jisir kutu tanpa rasa sakit Sekian informasi tentang cara membersihkan telur kutu dari rambut Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda See you on the next video Sub indo by broth3rmax